...baru kepada PPK untuk menghitung TKDN. Itu yang pertama, kembali saya tegaskan. Nah tetapi memang betul di dalam pelaksanaan pengadaan mulai dari perencanaan kita sudah harus tahu berapa komitmen yang harus dipenuhi di dalam pekerjaan tersebut khususnya untuk pekerjaan konstruksi. Itu betul. Memang di revisi perplas kita juga sudah menyampaikan capaian batasan minimum untuk pekerjaan konstruksinya berapa. Dan lagi-lagi saya ingatkan lagi bahwa itu merujuk kepada peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan itu mengamanatkan kepada Kemenperin di PP29 tahun 2018 ya, di PP29 tahun 2018 bahwa untuk sektor, untuk industri tertentu Kemenperin akan menetapkan berapa batasan minimum TKDN-nya. Nah ini nanti teknisnya seperti apa, disini juga ada Mas Reza ya yang ditusinya sebagai TKDN nanti tolong nanti didiskusikan sama teman-teman di unit SDM ya, Mas Reza ya nama unitnya ya. Nah apa namanya untuk bagaimana menetapkan capaian batasan minimumnya ini either itu ditetapkan oleh teman-teman PUPR dengan catatan ini semua pekerjaan konstruksi tidak terkecuali di lingkungan PUPR saja. Jadi yang ada di Kementerian Perhubungan, yang ada di ESDM gitu ya, itu juga harus sudah difikirkan lagi gitu sama teman-teman PUPR sebagai pembina jasa konstruksi. Nah harapnya seperti itu. Tapi apakah nanti penetapannya di Kemenperin ya, ya silahkan dikomunikasikan supaya hubungannya baik-baik saja. Nah itu yang pertama Bapak-Ibu yang ingin saya sampaikan. Lalu yang kedua nanti preferensi harga. Nah preferensi harga ini spesifik kepada bagaimana nanti si POKMIL memberikan privilege atau kompensasi kepada peserta yang telah menyampaikan komitmen TKDN-nya gitu ya. Lagi-lagi saya sampaikan kalau untuk di peraturan kita sekarang itu sudah tertuang, ya sudah tersampaikan di peraturan AKPP nomor 12 tahun 2021 dan implementasinya di MBP-nya memang saat ini untuk penyampaian komitmen itu belum wajib. Memang belum wajib. Tapi itu jika disyaratkan. Untuk ini kita berbicara pekerjaan konstruksi ya. Itu jika dipersyaratkan. Nah artinya apa jika nanti si PPK berpikir bahwa dalam menyusun perencanaannya saya mau spesifikasi teknis seperti ini, lalu komitmen TKDN-nya sekian. Itu harus konsisten. Jadi mulai dari awal nanti dituangkan, mulai dari perencanaan nanti dituangkan di dokumen pemilihannya, nanti si POKMIL akan mengimplementasikan di proses preferensinya. Nah nanti itu mau batasan sampai mana akan diberikan preferensi harganya itu sudah harus clear, sudah harus jelas. Apakah sampai detail produk, sorry, detail pada breakdown komponen pekerjaannya, apakah seluruh pekerjaan atau hanya MPU-nya saja. Saat ini lagi-lagi kita tidak ada kewajiban, oh harus MPU, oh harus semua pekerjaan. Tidak seperti itu saat ini. Tetapi ketika disebutkan di awal itu harus MPU harus mengikuti, berarti ini MPU-nya yang dilihat. Ini semua pekerjaan, berarti ini pekerjaan. Ini saya goyang-goyang aja biar nanti kebingungan dia motonya, saya gerak-gerak. Jadi artinya di sini konsistensi, jangan sampai nanti si peserta pemilihan itu merasa dirugikan. Nah ini yang perlu menjadi catatan Bapak-Ibu sekalian. Makanya teman-teman pokmil hati-hati nanti ketika memang disyaratkan adanya komitmen. Ini yang pokmil siapa ya? Boleh angkat tangan. Nah banyak ya. Nah dilihat lagi nanti ya dari hasil tuangan yang disampaikan oleh teman-teman PPK. Ada komitmen TKDN nggak yang diminta gitu kan ya. Nah apakah teman-teman pokmil bisa merumuskan juga? Ya silahkan. Kembali kepada penambahan persyaratan itu nggak ada masalah. Kalau misalnya ngerasa bahwa si PPK belum menambahkan, tapi rasanya perlu nih untuk TKDN, ya silahkan saja. Tetapi kembali harus konsisten. Kalau memang disebutkan di dokumen pemilihannya, pada MPU yang dinilai preferensi harganya, itu yang akan dievaluasi. Kalaupun nanti misalnya si pesertanya itu kadang-kadang terlalu rajin ya. Dia menyampaikan sampai semua pekerjaan, it's okay. Nggak ada masalah. Tetapi yang menjadi poin kita ketika di awal disebutkan hanya MPU, berarti kita evaluasi di MPU ini saja. Jadi harus konsisten. Seperti itu. Lagi-lagi, nanti kami akan mencoba mendiskusikan ke teman-teman PUPR untuk formulasi di peraturan RKPP, revisi peraturan RKPP nomor 12. Kita akan diskusikan. Mungkin dalam waktu dekat, saya akan ngundang di tempatnya Mas Reza dan Mbak Juni sebagai yang punya TUSI di Jakon, mencoba memformulasikan. Mungkin kalau nggak salah LUSA. Saya sudah minta sama anak-anak untuk buat surat undangannya. Besok atau LUSA saya agak-agak lupa. Jadi itu artinya kami sangat berharap bahwa tujuan kami, misi kami juga, supaya teman-teman pelaku pengadaan itu tidak tambah bebannya. Saya tahu beban Bapak-Ibu sudah terlalu banyak. Jadi artinya di sini semua proses pengadaan itu bisa berjalan dengan cepat, akuntabel, itu misi kita. Nah, oleh karena itu kita coba akan diskusikan lagi. Nah, itu pemuka dari saya. Ya, Bapak-Ibu sekarang. Sekali lagi, saya tidak akan menampilkan hitung-hitungan secara detail di sini, tapi nanti kalau Mas Reza akan menyajikan setelah sesi ini, hitung-hitungannya silakan, gitu ya. Bagaimana cara menghitungnya, mendapatkannya silakan. Apa namanya? Nggak apa-apa. Tapi untuk yang paparan saya di sini, saya hanya menyampaikan dari sisi kebijakan kita. Kebijakan yang dikeluarkan oleh LKPP sebagai tujuan-tujuan dalam mengelola atau mengatur kebijakan pengadaan. Saya ini bisa... Oke. Oke. Ini sedikit saya buka, sekaligus saya sharing kepada teman-teman, dan supaya teman-teman juga bisa antisipasi. Jadi, Bapak-Ibu sekalian, ini di luar dari preferensi harga, di luar dari TKDN, rencananya kita juga akan mengatur APB desa. Jadi, Bapak-Ibu, hati-hati di sini nanti ketika revisi perpres sudah keluar, Bapak-Ibu tidak punya... Sorry, saya ulangin. Bapak-Ibu juga punya beban moral untuk melihat atau melakukan proses pengadaan di desa. Apakah Bapak-Ibu yang melakukannya? Nah, ini kita atur lagi di peraturan LKPP terkait dengan pengadaan barang jasa di desa. Jadi, nanti perangkat-perangkat di desa itu sedikit berbeda dengan yang ada di APBD. Ini kita masukkan sebagai ruang lingkup perpres. Kenapa? Ini adalah uang kembali lagi pengelolaan dananya adalah pengelolaan uang rakyat. Bahkan nanti di undang-undang pengadaan juga kita akan atur yang menggunakan dana publik. Nah, termasuk nanti yang di perpres ini teknisnya kita masukkan APBD desa. Ini dalam waktu dekat juga akan keluar perlemnya, bagaimana cara melakukannya, tata kelolaan seperti apa, ini sementara disusun juga. Jadi, kami di lintas direktorat sementara melakukan pekerjaan paralel menyusun perlem. Nah, ini Bapak-Ibu, ini mungkin di teman-teman UKPBJ ya, atau mungkin teman-teman yang di keupatan kota ya, ketika punya BLU atau BLUD. Nah, ini saya juga sharing juga ke teman-teman, nanti di peraturan kita yang akan terbit nantinya, untuk BLU, BLUD kita akan berikan fleksibilitas. Jadi, ada pilihan mau menggunakan aturan kita atau aturan BLU atau BLUD-nya. Ketika dia menggunakan aturan BLU, BLUD-nya, bisa juga spesifik rinci pada item-item mana saja yang akan dia adopsi. Apakah pada perencanaan pengadaannya, ini lampunya nggak nyalain? Apakah di perencanaannya atau persiapannya atau pelaksanaannya atau di sistemnya saja yang mau dikecualikan? Seluruhnya pakai aturan kita. Nggak masalah, it's okay. Ini udah ada aturannya. Selama ini kan masih bingung-bingung nih, kalau di lapangan teman-teman BLU atau BLUD yang mau melakukan pengadaan barang jasa, apalagi katakanlah misalkan Pemprov Jabar, dia memberikan hibah kepada BLUD tertentu. Ini mau pakai pengadaan yang mana? Nah, jadi kalau mau pakai proses pengadaan di BLUD, ya silakan. Fleksibilitas juga ada. Mau menggunakan sistemnya kita saja? Silakan. Atau mau pakai adopsi perpresi semua? Silakan. Jadi sudah ada cantolan hukumnya. Jadi Bapak-Ibu nanti ketika melakukan proses pengadaan di BLUD, udah nggak usah khawatir-khawatir lagi, nggak usah bingung lagi, mana aturan hukumnya, mana cantolan hukumnya. Ini sudah kita masukkan. Selanjutnya, Nah, ini tadi terkait dengan desa ya. Jadi di dalam peraturan desa itu nanti akan mengamanatkan bahwa bagaimana tata cara pelaksanannya. Jadi pedoman pelaksanaan pengadaan itu nanti diatur di peraturan LKPP. Pedoman yang di sini, yang di poin kedua. Tapi tata cara pelaksanannya itu diatur di peraturan bupati atau wali kota. Jadi teman-teman yang ada di kabupaten kota, sini kan hanya Pemprov ya, ada juga yang dari kabupaten kota. Ketika nanti punya apa namanya, BLUD, kalau mau menggunakan aturan BLUD-nya, silakan menyusun peraturan wali kota atau peraturan bupatinya. dengan pedoman peraturan LKPP. Paham di sini maksud saya? Ini sedikit sharing juga ya, nanti terkait dengan kebijakan baru kita. Ini kebijakan baru yang ada di Refisi Profes. Jadi nanti teman-teman ketika nanti pulang ke daerah, nanti bisa disampaikan nih ke apa namanya, kepimpinannya gitu ya. Ini sudah harus siap-siap. Sudah harus siap-siap membuat peraturan wali kota atau peraturan bupati untuk bagaimana cara proses pelaksanaan pengadaan barang jasa di BLUD-nya. Ini masing-masing keubatan kota sudah pasti punya BLUD kan ya. Nah itu. Ini nanti tolong, kenapa saya sampaikan di sini supaya nanti Bapak Ibu ada PR-nya. Supaya siap-siap nantinya. Oke ya. Nah, lalu kebijakan berikutnya, ini kebijakan yang baru, kita masukkan institusi lain di dalam entitas yang menggunakan Perpres. Selama ini entitas yang menggunakan Perpres adalah apa namanya, kementerian, lembaga, pemerintah daerah. Iya kan? Iya apa iya? Nah, sekarang kita mau perlebar lagi dia desa ya, si desa kita masukkan, lalu BLUD-BLUD lebih spesifik walaupun di existing regulasi sekarang itu ada aturan tentang BLUD, tapi belum tegas, belum clear. Ini kita perjelas lagi. Dan ditambah satu lagi, satu entitas namanya institusi lainnya. Institusi lainnya ini di luar dari kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Contohnya apa Pak? contohnya adalah KONI atau KONIDA yang menggunakan APBN atau APBD. Jadi ketika institusi lainnya dia melakukan pengadaan, dia menggunakan dana APBD, dia bisa menggunakan Perpres ini. Keras ya? Seperti itu. Ini tambahan entitas user dari kebijakan Perpres. Nah, itu nanti kita termasuk Pak, termasuk nanti BUMD. Makanya tadi saya bilang, untuk institusi selama dia menggunakan APBN atau APBD, dia bisa, dia pakai aturan kita. Nah, tapi nanti ada klausul di bawahnya Pak, nanti saya, benar-benar saya tuliskan di sini ya. Oh, belum ada. Nanti di klausulnya lagi, untuk yang BUMD atau institusi lainnya, di pasal 86, kalau nggak salah ya, itu di revisi Perpres yang baru, itu juga, jika dipandang efektif, efisien, di institusi lainnya juga bisa mengatur tata cara pengadaannya juga. Jadi kembali, fleksibilitas juga ada, mau menggunakan Perpres silahkan, mau menggunakan aturan institusi lainnya juga silahkan, tetapi kan harus in line. Ini ruang lingkupnya diperlebar ke situ, ke institusi lainnya. Jadi ini ada perlebaran dari ruang lingkup Perpres. Ini kebijakan baru kita. Lalu berikutnya terkait dengan e-purchasing. Ini rasanya teman-teman juga sudah tersampaikan ya, sudah terinfokan, bahwa nanti ada kewajiban e-purchasing. Iya apa iya? Sudah terdengar infonya belum? Oh, belum. Serius? Mbaknya bilang, tapi pelan, bisik-bisik ya mbaknya. Udah. Saya yakin udah. Kenapa? Udahnya kan waktu heboh-hebohnya buat di katalog lokal. Ya kan? Jangan-jangan ini gak buat katalog lokal. Kok ya bu? Buat. Nah itu. Jadi, kenapa kita wajibkan e-purchasing? Supaya teman-teman manfaatkan katalog lokalnya. Kembali lagi nih, dari kita untuk kita oleh kita. memberdayakan di kitanya dulu. Kitanya apa yang ada? Pelaku usaha lokal. Itu kita akomodir dengan e-katalog lokal. Kan gitu. Selama ini, teman-teman daerah bingung antara mau pakai katalog lokalnya atau tidak. Katanya, Pak, gak ada aturannya. Gak ada dasar hukumnya, Pak. Kami harus beli di situ. Kan gitu. Itu banyak yang nanya ke saya. Ketempatan saya juga di Korwil Sumatera Selatan. Saya ditugaskan ke Sumatera Selatan itu untuk mengkoordinasikan pelaksanaan katalog lokal di seluruh Sumatera Selatan. Itu nanya ke saya. Ada gak apa aturannya? Saya bilang saat ini paling terbaru adalah Inpres. Inpres 2 tahun 2022. Apakah kurang? Ini Presiden langsung loh yang menginstruksikan. Inpres. Bukan inal. Instruksial. Bukan. Jadi di sini kewajiban purchasing itu yang memang sudah harus kita akomodir di dalam peraturan profes. Jadi, bagaimana kewajibannya? Kewajibannya adalah jadi pertama sekali orientasi yang Bapak Ibu lakukan adalah orientasi yang dilakukan adalah pertama lihat dulu kebutuhan yang ada di e-purchasingnya. kalau e-purchasing ada berapa? Terdiri atas apa? Toko daring dan katalog elektronik. Kan itu ya e-purchasing. Toko daring dan katalog elektronik. Katalog elektronik itu ada tiga. Ada katalog elektronik nasional, ada katalog elektronik sektoral, ada katalog elektronik lokal. Iya kan? Kalau toko daring itu seperti online shop. Kayak bineka, terus apa lagi ya, tokpet itu online shop, toko daring. Bahasa Indonesia toko daring, bahasa Sundanya online shop. Nah, jadi ketika nanti barang itu ada di dalam apa namanya, e-purchasing kita ya, itu wajib dibeli dulu. Harus dibeli dulu dari e-purchasingnya. Ini kebijakan kita yang baru. Jadi teman-teman nanti ketika udah disahkan perpresnya, nanti dilihat nih barang-barang mana yang ada di e-purchasing. Nah, itu dulu metode pertama yang harus kita gunakan. Ketika tidak ada, silahkan menggunakan metode lain. Entah itu tender, entah itu apa namanya, tender cepat gitu ya. Silahkan. Oke. Nah, lalu berikutnya kriteria repeat order. Itu kita perluas lagi Bapak-Ibu sekalian. Jadi, teman-teman, kalau memang misalkan adanya satu kebutuhan, lalu kebutuhan tersebut mempunyai ruang lingkup yang sama dan dapat dilakukan oleh penyedia yang sebelumnya, repeat order aja. Repeat order. Repeat order. Saya pakai lagi dia gitu. Jasanya dia itu namanya repeat order. Menggunakan penyedia yang sama pada pekerjaan sebelumnya. Tapi ingat, pekerjaan sebelumnya ini adalah pekerjaan atas hasil tender atau seleksi. Saya ambil contoh. Misalkan ada tender pekerjaan konstruksi sebesar 5 miliar gitu ya. Atau ya, 5 miliar lah gitu ya. Ini saya lakukan tender gitu kan ya. Nah, menang dia si penyediaan tersebut. Penyediaan menang. lalu saya ingin bangun lagi nih dengan jenis pekerjaan yang sama atau output yang sama atau ruang lingkup. Dengan kata lain, ruang lingkup pekerjaan itu sama. Dan, dia punya kinerja yang baik. Kalau dia punya kinerja yang baik, ruang lingkup yang sama, pekerjaannya dengan pekerjaan. hasil tender tersebut layak dia dikasih repeat order dengan cara penunjukkan langsung. Jadi, kita tunjuk langsung dia sebagai penyedia melakukan pekerjaan kita yang repeat order ini. Paham maksudnya di sini? Iya. Oh, langsung nyelah. Saya izin ke moderator dulu, Pak. Apa saya selesaikan dulu ya, Pak? Biar saya cepat-cepat aja nih. Nggak usah lama-lama. Ya. Ya, biar kita banyak diskusi. Saya percepat saja. Ya, ini tadi repeat ordernya. Jadi, repeat order itu tidak hanya, kalau saat ini regulasi sekarang dia hanya di jasa konsultan. Sekarang kita buka tidak hanya di jasa konsultan, pekerjaan konstruksi, jasa lainnya, barang juga bisa repeat order. Oke. Selanjutnya, ini terkait dengan metode. Inovasi pengadaan kita lakukan. Kita nambahkan metode IPC, kita masukkan. Supply by owner, itu juga kita masukkan. Itu metode pemaketan. Untuk supply by owner, itu metode pemaketan. Artinya nanti ketika pekerjaan konstruksi, itu materialnya itu bisa kita, si pemilik pekerjaan yang membeli. Supply by owner. Itu supply by owner. Selama ini masih belum ada metode itu. Ya kan? Belum ada. Lalu yang IPC ini sebagai inovasi untuk kontrak pengadaan barang jasa atas dicapainya suatu tingkat pelayanan tertentu. Jadi ini lebih kelihatan untuk pekerjaan di KPBU. Kita adopsi untuk pekerjaan, apa namanya, bisa untuk pekerjaan terintegrasi. Untuk PBJ internasional, juga kita, ini adanya kewajiban alih teknologi, penggunaan tenaga ahli atau tenaga teknis nasional, dan penggunaan barang atau jasa lainnya dalam, jasa lain dalam negeri. Kembali ke preferensi atau keberpihakan kita kepada diri kita sendiri, kepada pelaku usaha nasional, kepada entitas nasional. Selanjutnya, jadi tadi sudah saya sampaikan kewajiban e-purchasing. Jadi nanti katalog elektronik, ini katalog elektronik kita, jadi kalau kita menyebutkan katalog elektronik, nanti mindset Bapak, Ibu harus berubah. Kalau saat ini, ketika kita berbicara katalog elektronik, itu hanya tiga. katalog elektronik nasional, sektoral, dan lokal. Tapi sekarang, nanti ketika purpose sudah ditetapkan, mindsetnya itu ada empat. Jadi, nasional, sektoral, lokal, dan toko daring. Dengan kata lain, toko daring itu sudah blended di katalog elektronik. Jadi nanti Bapak, Ibu, tidak ada lagi istilah e-purchasing terdiri dari katalog elektronik dan toko daring. Tidak ada. E-purchasing itu ya katalog elektronik. Sudah. Katalog elektronik di dalamnya ada toko daring. Selesai. Paham sampai sini? Jadi nanti sistemnya kita, sistemnya di LKPP, itu integrated nanti. Ada katalog nasional, sektoral, lokal, dan keko daring. Tidak terpisah-pisah lagi. Ya. Oke ya. Oke ya. Nah di dalam revisi perperas kita, ya ini kita di pasal 66, itu kita sedikit formulasikan. Ya. Kita berharap ini tidak bertentangan dengan PP-nya. Ya. Tidak bertentangan dengan PP-nya. Nah, yang pertama, kewajiban TKDR itu harus dilakukan. Ya. Artinya ketika ada produk di mana produk itu masuk di dalam kelompok TKDN plus BMP lebih dari 40 persen dan TKDN di atas 25 persen itu kewajiban kita. Layer pertama. Sudah. Jadi ketika dia ada barang yang menjadi kewajiban, itu dibeli dulu. itu dicari dulu. Nah ketika tidak ada, Pak boleh impor enggak? Boleh impor enggak? Kalau ya. Ini di perpress kita atur. Di perpress kita atur, jangan langsung impor. Lihat dulu layer kedua. Lihat dulu layer kedua. Layer kedua itu adalah TKDN di bawah 25 persen yang di luar kewajiban kelompok satu. Jadi kelompok satu itu tadi TKDN plus BMP lebih dari 40 persen dan TKDN di atas 25 persen. Itu wajib hukumnya dibeli. Mau enggak mau biar badai topan melanda tetap harus dibeli. Ya kan? Sedangkan yang di layer kedua itu ketika TKDN di bawah 25 persen. tapi kalau kelompok satu tidak ada. Jadi jangan impor dulu ya, Pak. Betul. Paham sampai sini? Sip. Jadi gitu ya. Jadi jangan langsung impor. Oh, Pak. Ini kan udah di luar dari kewajiban kita. Boleh dong saya impor? Jangan. Di purpose, mengamanatkan. Ambil dulu layer kedua. Ya. Nah, lalu nanti ketika sudah tidak ada layer kedua barulah impor. Mau tidak mau kebutuhan itu harus dipenuhi. Ya kan? Jadi impor itu adalah opsi terakhir. Ya, Bapak-Ibu sekali ya. Opsi terakhir. Makanya di sini kembali lagi TKDN-PDN itu perlu. Ya. Jelas ya. Jadi, lihat dulu TKDN-PDBMP di atas 40 persen. Lalu yang TKDN 25 persen untuk kelompok satu. Ketika tidak ada masuk ke TKDN di bawah 25 persen. Ketika tidak ada baru impor. Sama halnya juga ketika Bapak-Ibu melakukan pengadaan melalui e-purchasing. Sama. Kondisinya juga seperti itu. Ya. Jelas sampai di sini. Oke. Kan enak cepat gitu kan ya kalau apa namanya kita ditanggapin langsung. Jelas? Jelas ya. Bisa lari jadinya. Jelas ya. Jelas ya. Nah, ini berikutnya ke preferensi harga. Di apa kebijakan kita juga kita sudah sebutkan. Kita sudah akomodir. Kalau Bapak-Ibu lihat ya existing sekarang, regulasi sekarang itu belum tegas mengatakan bahwa oke, pekerjaan konstruksi bisa diberikan preferensi harga. Untuk jasad juga belum tegas diberikan. Nah, di perpres kita sekarang nantinya itu sudah kita masukkan. Literally stated di dalam redaksionalnya ada. Nah, preferensi harga barang, ini saya sampaikan juga, proses perhitungannya tidak jauh berbeda. cuman ini ada sedikit perubahan redaksional bahwa komponen dari preferensi harga kalau teman-teman perhatikan itu kan paling tinggi diberikan 25%. Ini langsung saja kita berikan 25%. Jadi, preferensi harga itu adalah koefisiennya. Apa namanya? Konstantannya. Jadi, kita langsung berikan 25%. sedangkan untuk jasa juga sama. Jasa nanti ketika ada penyampaian komitmen ketika dia menyampaikan berapa persentase TKDN-nya nanti diberikanlah apa namanya preferensi sebesar 25%. Nah, sedangkan pekerjaan konstruksi juga. Pekerjaan konstruksi diberikan berdasarkan komitmen dari peserta penawarannya. Nah, sedikit berbeda dengan yang barang Bapak-Ibu sekalian. Ini saya sedikit membocorkan saja. Tapi, nanti teman-teman perhatikan kewajiban TKDN ini karena tadi kita berikan porsi kepada kelompok kedua. Kepada kelompok kedua. Jadi, kelompok pertama wajib, lalu kelompok kedua juga ketika kelompok satu tidak ada, lalu diberikan ke kelompok kedua. Nah, Bapak-Ibu bisa memberikan preferensi juga kepada kelompok kedua. Pak, kan di bawah 25%, boleh enggak? Lalu, ada yang aware enggak? Di PP kita, PP29 itu kan mengamanatkan jika TKDN di atas 25%, itu dapat diberikan preferensi. Ini barang ya, ini untuk barang. tapi ketika dia di bawah 25%, itu kita berikan preferensi. Tapi preferensinya berapa? Apakah 25%? Tentu tidak. Itu sebesar proporsi TKDN-nya. Berapa TKDN yang disampaikan, itulah yang dia dapatkan proporsinya. Jelas sampai sini. Jadi nanti Bapak-Ibu nanti harus hati-hati juga. Di peraturan RKPP nanti kami jelaskan, nanti saya jelaskan detailnya seperti apa, tapi itu sudah ada campurannya di perpres. Ya. Nah, yang perlu saya tegaskan di sini, untuk preferensi harga, lagi-lagi Bapak-Ibu, PR-nya adalah di teman-teman pokmil. Ya. Di teman-teman kelompok kerja pemilihan. Ketika itu disyaratkan di dokumen pemilihannya, itulah yang dilakukan. Jangan terlalu kreatif. Kadang-kadang gitu ya. Semuanya dihitung gitu. Habisin waktu. kalau disyaratkan di dokumen pemilihannya semua pekerjaan, semua tanpa membedakan, tanpa perkecualian terhadap apapun itu, ya oke, silahkan. Sudah nasib munak menghitungnya. Nah, tapi ketika di dokumen pemilihannya hanya di MPU, silahkan di MPU saja. Tidak usah yang lain. Itu regulasi sekarang. kita lagi atur. Sekali lagi saya ingatkan, ini kami akan menyusunnya, mudah-mudahan bisa secepatnya keluar. Tapi jangan dibilang aturannya belum ada. Aturannya sudah ada. Kan beda nih redaksinya. Pak, aturannya belum ada, Pak, untuk menghitung preferensi. Itu yang saya enggak setuju. Aturannya sudah ada. tapi memang kita tidak tegas menyebutkan untuk jenis pekerjaan apa. Kalau di contoh MDP, teman-teman lihat, itu kan ada tabel tuh, kalau yang aware ya, yang sering apa namanya, buka-buka MDP gitu ya. Itu memang kita masukkan seluruh pekerjaan. Itu contoh sebenarnya. Tapi kembali, kalau memang di dokumen pemilihannya menyebutkan semuanya, ya mau enggak mau harus hitung. Kan sesuai dengan tabelnya, berarti sudah sesuai itu. Tapi ketika yang di dokumen pemilihannya berbeda, ya kita harus dimulai. Nah, sekarang pertanyaannya lagi, Pak, hitungnya bagaimana? Apakah di masing-masing apa namanya, masing-masing pekerjaannya itu atau total dari nilai komponennya gitu kan ya. Nah, ini apa namanya, nanti perlu dicek lagi di MDP-nya, tetapi kita dapatkan dulu total TKDN-nya, lalu nanti dikalikan dengan harga penawarannya dan preferensi harganya. Ya, seperti itu. Nanti, apa namanya, nanti kita bisa lari ke salah satu MDP, ya. Tapi di sini poinnya adalah, ya Bapak-Ibu, ketika memberikan preferensi harga, itu apa namanya, satu privilege privilege kepada si peserta untuk menentukan peringkatnya dia, kan gitu ya, untuk menentukan peringkat apakah dia menjadi peringkat satu atau dua, kan gitu. Ini apa namanya, kembali kepada komitmen TKDN. Ini isunya berbeda, jadi jangan dicampur adukan. Ya, paham maksud saya di sini? jadi ketika pemberian preferensi harga, itu pada ranah bagaimana si pokja pemilihan menentukan peringkat. Kan gitu. Sedangkan tadi komitmen TKDN, nanti, ketika si peserta yang menyampaikan komitmennya, ya kan, kan komitmen itu kan terdiri dari apa namanya, rincian-rincian tadi ya, kegiatannya, barangnya, apa gitu kan ya. Nah, ketika apa yang disampaikan si peserta tersebut, kemudian dia menjadi pemenang, menjadi penyedia, ya, itu harus diverifikasi apakah komitmennya itu sesuai dengan hasil pekerjaannya. Itu yang tadi saya katakan di pagi hari, di sisi pertama, nanti minta ke konsultan pengawas. Itu yang menjadi significantly attention, gitu ya, yang harus menjadi perhatian Bapak-Ibu sekalian. Bukan saya bilang untuk menghitung preferensi nggak penting, nggak. Semuanya penting, tapi ini kan sebenarnya kalau preferensi itu kan tinggal hitungan saja ya, tinggal apa ya, ambil data si peserta, hitung, gitu kan ya, masukkan rumus, udah dapet gitu kan ya. Syukur-syukur udah ada template-nya. Jadi tinggal kita masukin angka, langsung jadi, kan gitu ya. Jadi si pekemilnya jadi lebih gampang menghitungnya, gitu kan ya, dan menentukan peringkatnya. Tapi yang perlu Bapak-Ibu perhatikan nanti ya, ini khususnya teman-teman PPK nih, teman-teman PPK. Jangan sampai Bapak-Ibu lupa ada masih satu tahapan yang perlu dilakukan, melakukan verifikasi permitment si penyediaan. Dan itu menurut saya itu dampaknya bisa kemana-mana nantinya. Paham ya maksud saya di sini? Oke, nah ini kalau dari sisi rumus-rumusan, ya, Bapak-Ibu, ini masih sama, preferensi harga masih sama, masih diberikan untuk paket pengadaan di atas satu miliar, rumusnya juga masih sama, HIA, ya, satu minus TKDN dikali preferensi dikali harga. Ya, jadi, jadi nanti ketika sudah dapat total TKDN-nya, gitu ya, berapa nih total TKDN dikalikan dengan preferensi. Preferensi ini, ini sudah langsung automatically 25 persen. Ya, Bapak-Ibu sekali ya. nanti dikalikan 25 persen. Lalu, dikali dengan harganya. Itulah dapat HEA. Ya, jadi tidak berubah, masih sama, gitu, perhitungannya. Nah, ini contoh, saya ambil contoh. Ini saya ambil contoh untuk evaluasi dengan menggunakan sistem nilai, ya. Nah, di sini ada PTTS, ini nggak, lampu ini nggak nyala, ya. Di situ ada PTTS, PTJP, PTES, gitu ya. PTTS itu 3 miliar, PTJP 3,3, PTES 3,1. Ya, yang saat ini, ini kita berbicara regulasi sekarang. TKDN yang diberikan oleh PTTS 20, YP 40, ES 30. Berarti, yang diberikan preferensi adalah PTJP dan PTES. iya kan? Nah, lalu HIA-nya berapa? Tadi rumus HIA-nya kan 1 minus 1 apa tadi? Nah, 1 minus TKDN dikali preferensi dikali harganya, harga setelah hasil koreksi aritmetiknya, ya. Nah, lalu di sini kita lihat setelah tinggi masukkan ke dalam HIA-nya ternyata si PTYP 2,97 lalu PTES 2,867 sedangkan si PTTS tetap 3 miliar karena dia tidak mendapatkan TKDN. Nah, ini kan peringkatnya jadi berbeda. Ya kan? Yang peringkat 1 jadi si PTES. Peringkat 2 PTYP dan peringkat 3 si PT TS. Jadi, sebenarnya preferensi harga ini untuk menentukan peringkat saja dengan memasukkan kumusan preferensi HIA-nya. Jelas ya, hitung-hitungannya ini sebenarnya masih sederhana. Sebenarnya menghitung preferensi itu tidak sulit. Ya, Mas Reza ya, tidak sulit. Tapi yang sulit itu adalah memberikan waktu banyak. Apalagi kalau pekerjaannya banyak. Breakdown-nya banyak. It really takes a lot of time. Sangat-sangat menghitung waktu banget. Itu kebijakan terkait dengan TKDN dan PDX. Lalu SDM juga ada. Ini Bapak-Ibu, ini khusus teman-teman UKPBJ ya. PR terkait dengan kewajiban kompetensi, kewajiban javungan. Itu masih tetap jalan. 31% tetap harus dilakukan. Masih tetap. Nah, ini tadi yang terkait dengan kewenangan PA. Sudah saya sebutkan. Kewenangan PA untuk melakukan diskresi. Jadi, saya lompat saja. Nah, ini tender seleksi Pradipa atau Pradipa. Nah, ini tadi yang sempat disinggung oleh Bu Nining, Bu Karo. Bapak Ibu, sebenarnya tender Pradipa itu, itu sudah bisa dilakukan setelah ini. Oh, ini baru muncul. Oke, setelah dari setelah habis penyelesaian atau pembahasan PPAS. Kan gitu ya. Jadi, teman-teman ketika ingin melakukan tender Pradipa mulai di bulan ke-7 atau bulan ke-8 silakan saja. Nggak usah khawatir. Nggak usah takut. itu juga sudah diakomodir di peraturan kita saat ini. Memang, ya, kemarin Bu Nining dan timnya, sama Pak Iskandar, sama Bu, apa namanya, Buane, itu datang ke kami, ke kantor LKPP, ketepatan saya dan Pak Direktur yang menyambut, yang, apa namanya, melayani, memfasilitasi. saya dan Pak Imin, Direktur saya. Nah, itu setelah saya cek lagi, memang ada sedikit kesalahan redaksional di dalam peraturan LKPP. Ini, ya, saya akui, gitu ya. Kesalahan redaksionalnya apa? Kesalahannya adalah di dalam penulisan, apa namanya, pelaksanaan, persiapan, dan pemilihan pengadaan barang jasa, itu dapat mendahului persetujuan RKA, RKA, apa, atas RKA yang disetujui oleh DPRD. Nah, disitunya yang salah. Bu Nining bilang, RKA itu tidak pernah disetujui oleh DPRD. Yang disetujui oleh DPRD itu adalah RAPBD. Ya, Ya, rapertanya. Nah, tapi, maksud dari redaksional itu adalah ini. Jadi, ketika dia sudah selesai RKA-nya, nah, yang ini, 8, ya, dia tinggal menunggu pengesahan saja, itu sudah bisa. Jadi, ketika RKA-nya sudah selesai, ya, silahkan melakukan tender Pradip PA. Nah, lalu saya tanya lagi nih, saya tanya lagi ke Bu Nining. Bu Nining, kalau seandainya Pradip PA itu dilakukan di bulan 8 atau katakanlah RKA-nya baru selesai di bulan 9, tinggal bulan 10, 11, 12, apakah cukup waktunya, saya bilang gitu. Nah, Bu Nining bilang, bisa nggak dimajuin lagi, gitu. Dimajuin sampai di bulan ke-6 atau bulan ke-7. jadi bulan 7, 8, 9, 10, 11, 12, 6 bulan. Ya, kalau dirasakan dari sisi programnya sudah jelas, kegiatannya sudah jelas, RAB-nya sudah jelas, ya silahkan, nggak apa-apa. Nah, berarti nanti di peraturan LKPP nanti akan saya sedikit rubah titik poinnya. titik poinnya nanti mungkin di posisi pada saat setelah KUA PPAS disusun. Kan itu sudah jelas, ya Pak, ya. Programnya, kegiatannya, lalu RAB-nya, nah, ketika itu sudah jelas, silahkan. Nah, tetapi ketika nanti melakukan tender Pradepa ini, Bapak Ibu harus perhatikan hasil dari hasil dari proses pemilihan tersebut tidak bersifat mengikat. Maksudnya apa? Maksudnya, ini kan kita nggak tahu nih ya, setelah selesai, sebelum persetujuan dari DPRD, ternyata ada perubahan-perubahan. Ya kan? Nah, kalau ternyata dia adanya pengurangan, si penyedia tersebut ya harus dengan legowo melakukan negosiasi, klarifikasi sama teman-teman PPK disesuaikan dengan anggarannya. Katakanlah misalkan anggaran yang disepakati adalah 10. Ya kan? Kita butuhnya 15. Nah, waktu dilakukan pemilihan si penyedianya tahunnya 15. Nah, ternyata pas ditetap 407 cuma 10. nah ini si penyedianya harus legowo. Dilakukan klarifikasi negosiasi teknis dan harga. Apakah ada poin-poin yang dikurangi disesuaikan dengan nilainya yang sudah ditetapkan itu mau tidak mau harus dilakukan itu. Jelas ya? Lalu yang kedua kalau misalnya tiba-tiba anggarannya tidak ada lenyap di telan bumi. Kan bisa kayak gitu kan? Tidak ada. Lagi-lagi sepenyedianya harus dengan legowo berbesar hati tidak dikeluarkannya kontrak. Jadi pekerjaan tersebut tidak dilaksanakan. Nah, itu kita masukkan dari tender gagal. Artinya anggarannya tidak ada walaupun dilakukan tender pradpa. Ya? nah lalu yang C sudah ya. Lalu yang B tadi dilakukan negosiasi teknis dan harga. Lalu kalau yang A kalau semuanya berjalan baik-baik saja. Jadi kalau memang anggarannya sesuai pada saat proses pemilihan lalu pada saat tahun berjalan sudah disahkan ternyata anggarannya sama lalu keluarkanlah kontrak. Pandatangan kontrak. ingat Bapak Ibu teman-teman PPK itu tidak boleh melakukan tanda tangan kontrak selama anggarannya tidak tersedia. Itu hati-hati ya. Kalau dilakukan itu gue hajar loh. Tidak boleh gitu. Lalu Bapak Ibu bisa bahaya nanti. Nah ini dia. Jadi harus hati-hati. Jadi ketika nanti melakukan tender pra-DPA ini kan mau melakukan tender pra-DPA kan tadi kata Bu Nini ya. Nah ini harus disampaikan. Jadi tender pra-DPA gitu. Jadi nanti si penyedianya udah aware. Ya. Seperti ini. Ya harapannya saya juga gak tahu diberapa ini possibility atau kemungkinan di di wilayah se Jawa Barat ketika dari RAPBD-nya setelah disakannya perubahannya itu seberapa persen saya gak tahu apakah murni ketika itu disusun terus ditetapkannya sama persis gitu ya. Nah itu ya syukur-syukur sama persis 100 persen gak ada masalah. Jadi kita gak usah khawatir sama si penyediannya. Begitu. Ini ketentuan peralihan ya ini saya skip saja. Oke. Ini Bapak-Ibu yang bisa saya sampaikan. Nanti kita lanjut dengan diskusi. Mau diantar sama Pak Iman jadi dipersirahkan ini Pak bagi yang ingin ngopi-ngopi kalau makan siangnya tadi sudah merasa menggantung di mata mungkin bisa dicerahkan dengan secangkir kopi. Kata Pak Iman sudah tersedia Mangga dipersilahkan untuk mengambil snack. Alhamdulillah narasumber sudah kembali dari alamnya. dengan kembalinya narasumber dari alamnya dan para peserta sudah mengambil coffee break. Mudah-mudahan yang mengambil coffee break kembali lagi ke ruangan ya. Bapak-bapak Ibu-ibu mulai kosong Pak Iman di belakang. Sebetulnya sebelum saya melemparkan pertanyaan ke peserta saya mohon izin dulu ke peserta tadi waktu sesi Pak Is saya ada yang ingin ditanyakan Pak ke narasumber. Tadi kan oleh narasumber disampaikan bahwa ketika perpresnya itu ada pertentangan dengan regulasi di bawahnya maka dilihat ke yang lebih tinggi. Nah tadi disebutkan juga terkait pemberian preferensi harga dan TKDN ini mengambil dari PP12 tahun 2018. Nah dilihat dari PP-nya ini terkait pemberian preferensi harga ini adanya di pasal 64 Pak kalau tidak salah ini saya membuka kebetulan membuka PP-nya di pasal 64 ayat 1 itu diterangkan terkait produk dalam negeri pada pasal 57 wajib memberikan preferensi harga apabila nilai TKDN lebih besar atau sama dengan 25 persen di ayat 2-nya dinyatakan preferensi harga produk dalam negeri untuk barang diberikan paling tinggi 25 persen ayat 3-nya preferensi harga produk dalam negeri untuk jasa konstruksi yang dikerjakan oleh perusahaan dalam negeri diberikan paling tinggi 7,5 persen di atas harga penawaran terendah dari perusahaan asing ayat 4-nya ketentuan dan tata cara pemberian preferensi harga sesuai dengan peraturan presiden tentang pengadaan barang jasa pemerintah nah nah kalau kita lihat antara pasal 64 di PP dengan pasal 67 di perpres itu sebetulnya tidak ada pertentangan ya Pak ya gitu hanya saja kembali karena yang tadi saya sampaikan kami ini menghadapi kegalauan ketika menerapkan preferensi harga untuk tender lokalan APBD nah kalau di sini di pasal 64 67 ini jelas untuk jasa konstruksi internasional kalau di pasal 67 bahasanya seperti ini seperti itu tapi kalau di pasal 64 bahasanya harga penawaran terendah dari perusahaan asing nah dari ini saya pribadi dan mungkin beberapa teman menyimpulkan bahwa oh preferensi harga ini sebetulnya baru jelas dilaksanakan itu untuk pekerjaan tender internasional nah kalau misalnya kita lihat lagi di peri nomor 2 itu untuk tender terintegrasi atau EPC istilahnya ya IPC EPC kalau kata orang Bandung nah jadi dengan kata lain untuk tender yang kita laksanakan di APBD ini lokalan ini yang tadi Bapak sampaikan bahwa sebetulnya memang berarti belum jelas tata cara mainnya atau bahkan aturan di pasal 67-nya saya kembali tanya nih ke Bapak bagaimana nih gitu karena tadi Bapak bilang sudah ada loh aturan preferensinya oke saya setuju aturan preferensinya ada tapi yang jelas tertulis itu yang terkait tender internasional bagaimana dengan tender-tender yang APBD ini gitu gitu Pak ya izin dulu ya Bapak Ibu sekalian menjawab pertanyaan dari si Teteh moderator gitu ya sebenarnya kalau dibilang di pasal 64 kalau di PP-nya ya PP29 tahun 2018 itu ada dua komponen Bapak Ibu sekalian jadi untuk pengadaan barang jasa yang menggunakan yang menggunakan APBN APBD apa namanya itu dia saya ulangi lagi kementerian lembaga pemerintah daerah ya yang melakukan proses pengadaan itu wajib menggunakan TKDN kan itu ya lalu preferensi harga juga diberikan kepada pengadaan barang jasa yang menggunakan TKDN di atas dari 25% ya TKDN yang di atas 25% itu diberikan preferensi harga nah artinya dengan redaksional seperti itu ya apa itu berlaku secara umum itu berlaku secara umum nah tetapi di dalam pengadaan internasional tender seleksi internasional di pengadaan internasional itu ada lagi klausul di ayat berikutnya itu benar tadi yang disampaikan Teteh itu 7,5% ya 7,5% lalu 7,5% ini dilihat dari acuannya adalah dari badan usaha yang dimiliki oleh asing jadi ketika ada badan usaha milik asing disitu 7,5% dari yang terendah yang dimiliki oleh si badan usaha milik badan usaha milik asing nah itu 7,5% kalau itu khusus pelaksanaan pengadaan internasional nah itu di PP nya lalu di perpres nya ini saya sambil buka juga nih jangan-jangan sayanya yang salah jadi kita punya rujukan yang sama apa namanya Ibu Teteh di pasal 67 67 itu juga tadi juga sedang menyebutkan acuannya di pasal 67 di ayat 2 mungkin Bapak Ibu bisa buka juga itu disebutkan preferensi harga diberlakukan untuk pengadaan barang jasa dengan nilai APS paling sedikit di atas 1 miliar artinya ini tidak hanya untuk pengadaan barang jasa internasional tapi yang lokalan juga saya pinjam istilahnya Ibu Teteh lokalan juga yang menggunakan APBD itu juga diberikan preferensi harga jadi itu tidak ada pengecualian Bapak Ibu sekalian pengadaan barang jasa yang pengadaannya nilai pengadaannya paling sedikit 1 miliar itu diberikan preferensi harga khusus untuk pengadaan internasional nilainya berbeda bukan 25% tapi 7,5% tapi atas dasar apa atas apa namanya dibandingkan dengan penawaran yang disampaikan oleh badan usaha milik asingnya jadi 7,5% dia langsung dapatkan si pemilik usaha nasionalnya nah itu bedanya disitu jadi bukan ini saya rasa juga diperpres dengan DPP-nya juga sudah konsisten sudah inline jadi kalau buat saya bagaimana kewajiban preferensi harganya itu apa namanya sudah sesuai dengan aturan nah yang menarik di sini Bapak Ibu yang menarik di sini adalah tadi saya tekankan tadi berkali-kali di awal bahwa karena cantolan tadi DPP di pasal 64 itu menyebutkan barang jasa artinya bahwa preferensi harga itu tidak hanya untuk barang tetapi jasa juga 64 barang saja Pak coba di pasal 64 ayat 2 nya referensi harga produk dalam negeri untuk barang jadi pertama tadi saya katakan di pasal coba kita lihat di pasal 57 ini DPP-nya produk dalam negeri wajib digunakan oleh pengguna produk dalam negeri lembaga negara kementerian lembaga pemerintah non-kementerian lembaga pemerintah lainnya dan satuan kerja perangkat daerah jadi semuanya harus memiliki kewajiban penggunaan produk dalam negeri itu di pasal 57 lalu di pasal 58 disitu ada kewajiban penggunaan produk dalam negeri itu mulai dari tahap perencanaan dan pelaksanaan pengadaan barang jasa itu disebutkan disitu nah selanjutnya beralih kita ke pasal 61 biar kita sama-sama melihat kewajiban kita masing-masing di pasal 61 ayat 1 itulah yang menjadi kewajiban yaitu ketika dia produk dalam negeri tersebut terdapat produk dalam negeri yang memiliki penjumlahan nilai TKDN dan bobot manfaat perusahaan minimal 40% itu dia wajib lalu dilanjutkan dengan ayat kedua produk dalam negeri yang wajib digunakan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus memiliki TKDN paling sedikit 25% itu kewajibannya jadi ketika TKDN plus BMP di atas 40% dan TKDN di atas 25% itu kewajiban kita nah lalu kita beranjak kepada tadi masuk ke dalam di ayat pasal 6 sorry di pasal 4 nah yang di ayat 1 pengguna produk dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam pasal 57 wajib memberikan preferensi harga atas produk dalam negeri yang memiliki nilai TKDN lebih besar atau sama dengan 25% nah di ayat 1 dikatakan produk produk di sini kalau dilihat perujukan yang di atasnya itu tidak hanya barang tetapi jasa jadi dia termasuk jasa juga jadi barang atau jasa itu diberikan preferensi harga sebesar berapa 25% ya nah lalu yang di ayat 2 preferensi harga produk dalam negeri untuk barang diberikan paling tinggi 25% nah ini spesifik untuk barang secara umum secara general di ayat 1 dikatakan bahwa produk dalam negeri ketika dia punya TKDN di atas 25% ya sorry ya ketika dia mempunyai TKDN lebih besar atau sama dengan 25% itu diberikan preferensi harga itu dulu ya nomor 1 tapi yang nomor 2 dijelaskan untuk barang untuk barang dia berapa nilai preferensinya jadi yang ayat 1 itu adalah kewajiban ya atau apa namanya payung hukum untuk memberikan preferensi kepada produk dalam negeri itu kewajiban atau akomodasi kebijakan untuk memberikan preferensi sedangkan di ayat 2 itu nilai preferensinya jelas sampai sini kalau yang ayat 1 berapa besaran yang dapat diberikan preferensi yaitu sebesar TKDN lebih dari 25% itu di ayat 1 ayat 2 untuk barang ya untuk barang kalau dia memenuhi ayat 1 nanti kamu berikan preferensi 25% ya nah begitu kira-kira kalau yang ayat 2 nah kalau yang ayat 3 itu baru masuk ke internasional jadi ketika ada kompetisi dimana diikuti oleh perusahaan asing itu besaran preferensi yang diberikan adalah 7,5% ya nah yang di ayat 4 ini ketentuan pemberian preferensi harga itu nanti kita atur di peraturan LKPP nah ini kembali lagi tadi makanya saya katakan untuk saat ini preferensi harga ya di peraturan LKPP khusus untuk jasa untuk jasa komitmen itu belum diwajibkan kenapa? karena di PP nya juga belum disebutkan yang baru disebutkan adalah hanya barang jelas sampai sini ya kan jadi sesuaikan jadi di PP itu baru hanya sebatas barang saja diberikan preferensi padahal di ayat 1 di ayat 1 tadi itu tidak hanya barang jasa juga jadi seharusnya baik itu barang atau jasa itu sudah harus disebutkan berapa besar preferensinya jasa ada Pak TKD nanti ada di kemenperin nah itu tugasnya kemenperin Pak ya harusnya ada nah jadi maksud saya adalah disini apa namanya kembali lagi ke apa namanya cantolan atau payung hukumnya gitu ya nah makanya di revisi perpres kita tambahkan jadi selain barang preferensi harga juga dapat diberikan ke jasa jasa itu ada jasa konsultan atau jasa lainnya termasuk nanti untuk pekerjaan konstruksi jadi semua paket bisa atau diberikan preferensi harga jadi begitu Ibu Teteh di double ini Pak Rudi kayaknya gak rela banget saya dibanggil Teteh ya jadi aja Pak Narsumnya panggil Ibu Teteh oke kalau saya bertanya lagi nanti khawatirnya gak ada pertanyaan lagi dari teman-teman itu mungkin yang penjelasan dari pertanyaan saya mungkin dari teman-teman juga ada bertanya lebih teknis lagi karena Pak kami ini sudah ada beberapa paket pekerja beberapa tender yang sudah tayang posisinya dan untuk pemberian preferensi harga ini masih belum jelas dan dokumennya pun sampai saat ini tidak seperti yang Bapak tadi sampaikan ketika misalnya dokumennya sudah ditetapkan di awal bahwa preferensi harga diberikan kepada apa namanya mata pembayaran utamanya atau apanya itu belum jelas jadi masih sesuai MDP produknya LKPP nah ya mungkin bisa ada pertanyaan dulu untuk sesi pertama dari yang luring dulu teman-teman oke Bapak yang berbaju biru satu satu lagi mungkin karena untuk karena untuk online juga ini cukup banyak dari Pak Iman kedua memang gak dipersilahkan baik terima kasih atas kesempatannya menijin nama saya Warman Pak dari WLP Kabupaten Bogor yang saya tanyakan berkaitan dengan ketentuan penentuan nilai TKDN kalau yang Bapak tadi sampaikan jelas supaya ada beberapa layar 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 1 layar 2 layar 3 nah itu diberlakukan apakah pada saat PEPES yang terbaru diberlakukan pertanyaan pertama kalau itu diberlakukan pada saat PEPES yang baru dilaksanakan atau diberlakukan bagaimana dengan pelakuan penentuan TKDN untuk yang tahun sekarang Pak kan disini yang saya alami di lapang itu terutama dari rekan-rekan puskesmas maupun rumah sakit karena mungkin pada saat belanja barang beda dengan intansi lain karena untuk alat-alat medis hampir sebagian besar belum diproduksi di dalam negeri itu nah ada kes juga kenapa saya tanyakan seperti itu karena sekarang juga lagi ada pemeriksaan gitu kan dimana pada saat belanja barang yang ada TKDN nilainya lebih besar dan lebih mahal jika dibandingkan dengan barang yang tidak ada nilai TKDN-nya yang itu jadi ya saya perjelas untuk perhitungan atau penentuan TKD untuk tahun sekarang seperti apa Pak sehingga nanti PPK pada saat berhadapan dengan auditor bisa jawab dengan jelas itu saja mungkin Pak perhatian saya terima kasih silakan kepada Pak Iman Pak Iman Syah oke terima kasih Mbak Bidia dan Pak Al saya tertanya banyak juga yang ingin diskusikan tapi mudah-mudahan ya ini bisa saya lebih ke arah kalau teknis tadi ya sudah disampaikan juga terkait dengan TKDN dan preferensi ini tadi sudah sebutkan kalau mau baca ini seolah-olah hanya baru barang saja tapi jasa belum diatur tapi disampaikan bahwa DITPC nanti diatur nah mudah-mudahan mungkin nanti masih sempat dicermati juga jangan sampai tidak ada multitapsir lagi ini yang bikin bingung ya termasuk Bidia juga bulat-bulat-bulat seperti itu dan di kami pun karena ada perbedaan ini pernah satu POG itu akhirnya membatalkan menggagalkan paketnya karena ternyata ada dua-dua dua-dua persepsi terkait dengan TKDN dan preferensi harga ini tadi juga yang ini juga emang dulu juga kita mengusulkan ke Pak Imin baiknya bahwa preferensi harga itu ditetapkan bukan maksimal karena kan ada juga perbedaan khusus untuk revisi ini ke depan terkait dengan repeat order untuk yang pekerjaan konstruksi karena ini kan hal baru disitu disebutkan Mbak Lingkup pekerjaan yang sama nah pertanyaan saya kalau misalnya pekerjaan konstruksinya bertahap misalnya jembatan tahun ini bangunan bawah tahun depan bangunan atas kemudian kalau gedung tahun ini baru fondasi sampai struktur apa gitu ya kemudian tahun depannya mulai atap ME gelang macam pelambing sampai ke finishing apakah itu masuk dalam lingkup yang sama atau satu kesatuan konstruksi berbeda kalau dengan pekerjaan jalan tahun ini 5 kilo tahun depan 5 kilo boleh ya jadi model RO pekerjaan konstruksi ini sebetulnya kembali ke zaman dulu ya tahun 94 95 ya jadi kelihatan tua ya saya tahun 95 itu terakhir tahun 2000 eh tahun 99 enggak tahun 99 udah enggak jadi kalau udah ikut tender sekali menang itu dia dapat jatah dua kali sama maksimal dua kali ya buatan betul hanya nanti tahun berikutnya ketika ditunjuk tinggal volume harganya mencocokkan dengan harga pasar jadi HPS itu nanti ngecek waktu padahal itu ngecek harga pasarnya berlaku berapa gitu kan nah nanti barulah jadi tetap ada bukan berarti bahwa nilai kontrak tahun ini misalnya untuk pekerjaan hot mix 1,4 tahun depan 1,4 lagi enggak tapi komponen-komponen pembentuk harganya disesuaikan dengan harga pasar sehingga hot mix tahun ini 1,4 ketika tahun depannya dia dapat jatah sekali dia bisa jadi 1,5 atau tergantung harga satuan dasarnya yang berubah ya itu model-model seperti itu tapi dua kali juga jatahnya jadi saya dulu Jabal Selatan pernah 95 sampai dengan 3 tahun itu itu terus di kontraktornya karena dapat jatah besar itu tenor lagi nah tadi apakah yang tadi bangunan bawah bangunan atas itu merupakan lingkup yang sama karena beda juga hitung-hitungan strukturnya juga berbeda atau masuk dalam satu kesatuan konstruksi tidak hanya lingkup yang sama mungkin tambahan informasinya jangan sampai nanti ada perbedaan ramai lagi atau play over play over juga ada bangunan bawahnya juga baru nanti bangunan atasnya nah ini juga apakah itu lingkup sama pekerjaannya atau satu kesatuan konstruksi ya itu lebih dijelas kemudian untuk supply by owner supply by owner kebetulan propernya Pak Mul juga ini dulu tahun berapa ya dua tahun yang lalu nah apakah nantinya supply by owner itu untuk misalnya pekerjaan konstruksi yang ditenderkan jasa konstruksinya contoh misalnya untuk gedung bangunan gedung sekarang sudah kalau kita mengebrosnya atau kita bertanya kalau kita bikin rumah sudah ada ya Pak Pak borongannya per metafrasi gitu kalau di Bandung sekitar 800 ribuan per meter persegi untuk yang semi lux gitu ya kalau lux sampai ada yang 900-1 juta per meter persegi bahan kita yang supply dan supply by owner itu sebetulnya di bukan suasan di kesehari-hari itu kalau kita ngebangun rumah sendiri kita itu sudah supply by owner kita borongan berapa daya harian gitu kan seperti apa borongan atau borongan pun bisa dipecah-pecah borongan fondasi borongan dinding nah ini apakah nanti modelnya tender itu yang untuk pekerjaan kontruksi sama kayak jasa konstruksi dia benar-benar jual jasanya gitu tanpa bahan material karena dulu juga Pak Sutan sempat ngobrol-ngobrol itu juga ini kan apa ya awal itu tahun 2019 sudah sempat juga supply by owner pokoknya nanti kalau jasa konstruksi harus benar-benar jual jasa konstruksi jadi gak ada si kontraktor kita ikut tender itu ngambil keuntungan dari bahan dia benar-benar mulai dari jasa dia keahlian dia apakah itu yang dimaksud sehingga nanti tender pekerjaan kontruksi jasa konstruksi misalnya borongan apa borongan apa isinya kalau borongan-borongan itu yang itu yang bawa apakah ke arah sana sehingga harapannya nanti direpisitu atau di perlemnya tegas seperti apa sih yang dimaksud atau pola-polanya model-modelnya ada seperti apa saja yang tiganya terkait keadaan prevensi tadi sampaikan Bu Pidia memang kalau kita di statement atau ada dokumen pemilihan bahwa itu terhadap MPU nah mungkin apakah nanti buat POKJanya boleh gak punya kewenangan berdasarkan MPU dokumen walaupun dokumen memang ditetapkan oleh POKJ tetapi tentunya harus dilindungi juga dasarnya apa sih POKJ menetapkan di MPU kenapa gak seluruhnya gitu kan terus MPU juga MPU gedung juga bisa ribuan juga gitu kan nah tetap aja lama-lama juga gitu nah kemudian juga sekalian juga kalau ini karena dikitau kadang-kadang jadi terlambat begitu ada yang ini mungkin mungkin ada tambahan informasi bahwa dampak dari perhitungan ini dia akan mempengaruhi dari sisi waktu proses pemilihan berapa lama sih ya terutama untuk gedung ya Pak Al ya terus nah terkait kewenangan PA diskresi saya agak ngeri-ngeri nih Pak takutnya nanti dimenamatkannya untuk kepentingan gitu khawatir malah jadi mirip-mirip nambah persyaratan yang abu-abu diteken itu malah jadi kalau jelas-jelas bertentangan sih mungkin kita juga berani termasuk sekarang itu sudah mulai di Pemerintah Jawa Barat karena banyak pekerjaan yang manek-manek macet-macet gitu ya itu karena masalah duitnya ya kita kan lagi sulit sehingga ada beberapa boleh gak kita menambahkan keseratan rekeningkoran termasuk ke Bukaru juga beberapa kali dari piter masuk dari pimpinan gitu saya sampai nih kayak kalau kita sih gak boleh kalau mau jadi syarat berkontrak sih mau ngomong aja asal konsisten aja gitu tapi kalau untuk tender gak bisa karena bertentangan dengan aturan ini nah ini terus saya satu lagi saya masih berpikir membaca yang dulu kalau dulu tuh kalau misalnya kita tender perencanaan atau perizinan gak lama termasuk lahan itu kalau dulu kan boleh dilakukan proses tender ketika lahan belum siap tetapi sebelum FPPJ atau tangan kontrak harus clear dulu baru boleh nah di aturan yang baru terbaru dimana pasal itu saya gak nemu gitu kalau dulu ada sebelumnya yang sebelum di bawa di perencanaan itu sudah ditegaskan bahwa di parlimen bahwa proses misalnya tender boleh dilakukan kalau misalnya kalau lahan masih bermasalah tapi pada saat penunjukan atau ton tangan kontrak harus clear dulu baru boleh tangan kontrak jadi kadang-kadang ada kasus-kasus bahwa kontrak tuh lambat termasuk di cerbon ya kalau gak usah termasuk kertajati juga pernah akhirnya udah-udah selesai tetapi itu sampai molornya sampai 2-3 bulan akhirnya waktu gak cukup menyerah ada kasus seperti itu karena dulu gak boleh kalau sekarang klosul itu udah dimana khawatir nanti yaudah tanda tangan kontrak aja sambil berjalan lahan disiapin gitu malah-malah saya mencoba membaca-baca juga minta teman-teman kok gak nemu gitu klosul itu yang klosul terkait dengan masalah lahan dan izin ini ya nah ini khawatir malah jadi jangan-jangan kalau untuk gedung itu ngebangun izinnya keluar barengan dengan selesainya konstruksi gitu itu aja mungkin ya lebih-lebih ke arah apa ya mungkin nanti direvisi itu ya sedapat mungkin dicermati kembali gitu ya jangan sampai nanti ada multi-tapsir gitu atau ya jangan kan multi ya dua tapsir aja kita boleh berikut juga gitu kan pada akhirnya itu mungkin Pak Al Bupidya terima kasih Assalamualaikum Wr. Wb Waalaikumsalam Wr. Wb mungkin langsung dijawab saja ya Pak ya untuk pertanyaan pertama dari Pak Warman ULPK Kabupaten Bogor terkait layer-layer penentuan TKDN untuk diaplikasikan saat ini bagaimana gitu ya Pak ya mengingat adanya pengadaan di sektor kesehatan silahkan Pak ya jadi tadi yang sudah saya sampaikan untuk penentuan layer pemberlakuannya Bapak Ibu ini kebijakan ini baru kita masukkan di revisi perpres saat ini ya di revisi perpres yang kedua nah artinya kalau ditanya pemberlakuannya berarti ketika revisi perpres ini sudah ditetapkan ya nah kapan itu penetapannya mudah-mudahan di bulan November sudah bisa ditetapkan ya nah berarti ketika sudah ditetapkan katakan November nanti November ke depan itu sudah bisa diterapkan nah titik poin pelaksananya ini ketika proses apa namanya persiapan dan pemilihan pengadaannya itu dilakukan pada saat penetapannya ini saya cek lagi ya di draftnya ya untuk peralihannya ya peralihannya itu kalau dia Bapak Ibu apa namanya pelaksanaan pengadaan barang jasanya itu dilakukan pada titik sebelum penetapannya apakah dia masuk tidak gitu ya di dalam pemberlakuan perprasita nah di klausul peralihan itu disebutkan ya mulai berlaku ya pengadaan barang jasa yang persiapan dan pelaksanaan pengadaannya dilakukan sebelum tanggal diundangkannya ya jadi artinya ada titik poin kalau dia belum apa namanya proses persiapan dan pelaksanaannya itu belum ditetapkan ya nah ini masih dapat dilakukan berasakan perpras 1618 junto perpras 1221 ya jadi ketika dia member ke belakang tetapi ketika dia sudah dilakukan setelah nah ini kita ngikutin profesi perpras yang sudah ditetapkan nah kembali ke layer tadi nah berarti apa namanya ketika nanti teman-teman melihat bahwa oh lihat dulu layer satu baru layer kedua baru layer ketiga nah ini sebenarnya juga tidak bertentangan dengan yang ada di perpras kita sebelumnya ya jadi karena kan pertama di perpras kita yang perpras 1618 junto 1221 kewajiban itu juga dilakukan kewajiban itu juga dilakukan tetapi bedanya adalah kita lebih mempertegas kelompok kewajibannya ya jadi yang kelompok satu itu wajib ya lalu mari kita lihat kelompok kedua adanya kelompok kedua nah kalau yang sekarang ketika kewajiban itu sudah dilakukan itu sudah aman gitu ya gak ada masalah tapi harapan kita afirmasi kepada TKDN afirmasi kepada PDN itu dilakukan makanya kita munculkan kelompok kedua nah pemberlakuannya tadi kalau memang lebih aman lagi silahkan apakah mulai menyusun perencanaan mulai dari sekarang silahkan tapi nanti ketika ingin lebih konfirmasi lebih nyaman ya setelah perpast ditetapkan berarti nanti bisa melakukan perubahan apa namanya perencanaannya dalam hal mengelompokkan atau layer PDN tadi ya silahkan saja lalu berikutnya terkait dengan apa Bu Teteh ini saya coba sambil buka juga nih yang harapannya oke yang multi tafsir tadi ya terus dengan pertanyaan tadi Pak Pak Iman Pak Iman Pak Iman Pak Iman tadi ada banyak pertanyaan beranak cucu ya Pak ya jadi gini kalau untuk repeat order saya setuju banget tadi Pak Iman bilang memang benar Pak ini sebenarnya repeat order ini sudah pernah dilakukan walaupun saya waktu itu belum lahir belum lahir di RKPP maksudnya nah apa namanya repeat order ini pada prinsipnya kita memberikan privilege atau reward kepada si penyedia yang memiliki kinerja baik lalu kita berikan tambahan pekerjaan nah ditanya apakah pekerjaan tersebut bagaimana kalau pekerjaannya itu tak bertahap gitu ya yang dimaksud dari repeat order di sini adalah repeat order satu dia hasil dari tender atau seleksi satu persatuan Pak ya jadi katakanlah kalau misalkan dia tender seleksinya ruang lingkupnya ABC ya hanya hanya apa namanya dasarnya saja landa apa fondasinya lalu bangunan bawah ya bangunan bawahnya gitu ya nah lalu mau dilanjutkan ke pekerjaan ke penyedia sebelumnya boleh itu penunjukan langsung pada satu kesatuan Pak nah itu silahkan nah tetapi nanti ketika ingin mengajukan repeat order itu harus disertai dengan kinerja penyedianya gitu ya nah kalau kalau yang satu kesatuan itu kan artinya event itu tanpa melakukan evaluasi kinerja kan itu bisa ya nah kalau yang repeat order itu disertai dengan evaluasi kinerja kalau kinerjanya baik lalu dia ruang lingkupnya masih sama silahkan pakai silahkan memberikan RO pertama dan RO pertama ini juga ada batasannya berapa jendanya dia bisa memberikan atau nama dapat diberikan repeat order kalau di perlem kita itu kita berikan satu tahun anggaran atau tiga tahun anggaran yang berbeda ya itu dia dan batasannya benar dua kali nah itu yang repeat order dan repeat order sekarang ini kita buka semuanya ya tidak hanya untuk jasa konsultan nah lalu selanjutnya terkait dengan SBO nah ini benar banget Pak memang orientasi kita terkait dengan supplied by owner itu nanti ke depannya malah khusus kepekerjaan konstruksi jadi yang dijual yang dipertandingkan ya itu jasanya saja gitu kan ya nanti materialnya bahkan ketika ada materialnya di e-purchasing kita bisa beli di situ gitu memang arahnya seperti itu Pak benar sekali dan disinilah nanti kita bisa apa namanya efektivitas efisiensi pelaksanaan pengadaan itu lebih kita realisasikan ya pertama halnya kalau kita bangun rumah ketepatan waktu tahun lalu ya saya melakukan revisi eh apa renovasi renovasi rumah di rumah saya itu saya yang beli materialnya saya beli ke toko bangunan lalu saya cari yang tukangnya gitu ya lalu saya minta tukangnya untuk membangun nah dan bahkan kita nanti juga ada nih kalau di IKN ya kalau Bapak Ibu perhatikan ada peraturan AKPP nomor 5 tahun 2022 untuk pengadaan di IKN itu ada satu metode namanya e-purchasing jasa konsultan atau e-purchasing jasa nah bahkan nanti kedepannya juga ketika teman-teman ingin melakukan pekerjaan konstruksi mau mendapatkan jasanya juga atau misalnya dalam satu paket pekerjaan juga itu bisa nanti di di-purchasingnya atau mau terpisah dengan supplied by owner juga itu bisa jadi ada banyak pilihan nantinya Bapak Ibu jadi Bapak Ibu tidak apa namanya tidak terfokus pada satu metode ada banyak pilihan yang bisa cepat ya jadi SBO juga bisa dilakukan kita menunjuk atau kita memilih jasanya lalu kita beli di e-purchasing itu juga bisa atau mau beli dalam satu kesatuan juga ya di tender cepat untuk si jasa konstruksinya atau dalam satu paket itu juga dimungkinkan jadi peluang kesempatan-kesempatan itu kita terus buka Bapak Ibu sekalian lalu berikutnya terkait dengan preferensi harga nah ini juga saya setuju banget memang dalam menentukan preferensi harga itu diberikan untuk apa pada apa apakah di NPU-nya gitu ya atau pada setiap komponen pekerjaannya nah ini kembali perlu kehati-hatian ya dasarnya juga apa makanya di existing regulasi sekarang LKPP tidak mengaturnya gitu kenapa kita tidak atur makanya kami menyadari bahwa pekerjaan konstruksi itu adalah satu pekerjaan yang unik ya artinya kita tidak bisa menyamaratakan kecuali untuk pekerjaan sederhana ya katakanlah untuk membangun rumah susun yang tipunya sama semua gitu ya tapi ketika kita berbicara pekerjaan konstruksi secara general kita harus perhatikan landscape-nya kita harus perhatikan apa namanya kekuatannya gitu kan ya wilayahnya dibangun juga bisa berbeda-beda gitu kan ya ini yang yang rasanya akhirnya kita buka lah tidak kita batasi hanya pada MPU gitu ya silahkan kembali kepada bagaimana teman-teman baik itu si apa namanya si PPK-nya dalam merumuskan spesifikasi teknisnya di ruang lingkupnya itu memutuskan seperti apa gitu tapi ini kan subject to be discussed kan artinya harus dikaji lagi didiskusikan lagi sama siapa sama tenaga ahli tim ahli sama kementerian yang membidanginya kan gitu didiskusikan dilihat mana yang lebih cocok gitu ya apakah nanti ketika saya lebih mengutamakan di MPU-nya ini saya mau apa tidak memberatkan penyedia enggak akan membuka kompetisi selebar-lebarnya enggak gitu gitu atau saya ingin lihat detailnya saya mau semua pekerjaan itu harus punya TKDM ya silahkan silahkan tapi harus hati-hati juga jangan sampai nanti ketika si pesertanya menyampaikan komitmennya dia itu menjadi bottleneck dia dalam menyampaikan penawaran kan gitu ya kan itu juga harus hati-hati juga jangan sampai nanti teman-teman ketika ingin buat tender harapannya pesertanya yang berminat itu banyak ini jadi terbatas kan gitu ini dia harus dilihat lagi hati-hati nah kembali ke diskresi Bapak Ibu sekalian jadi kalau diskresi ya tadi saya saya tidak tidak lepas dari apa yang sudah saya katakan ya diskresi ini berbeda dengan penambahan persyaratan diskresi ini lebih kepada kebijakan yang strategis ya kalau penambahan persyaratan sebenarnya dia sudah diatur tetapi ada poin-poin tambahan yang ingin diberikan dalam proses pemilihan kan gitu ya saya saya ambil contoh misalkan kayak apa ya katakanlah diskresi untuk misalkan penunjukan langsung dalam pelaksanaan G20 itu saya dulu saya sempat ngikuti ya di teman-teman PUPR ya G20 kan lagi berlangsung ya Bapak Ibu sekalian ya jadi tahun lalu di 2021 kalau nggak salah itu kita ada rapat lintas KL khusus pelaksanaan pekerjaan konstruksi untuk mempersiapkan event internasional G20 itu teman-teman PUPR ingin minta penunjukan langsung ya penunjukan langsung nah penunjukan langsungnya itu seperti apa gitu kan ya di dalam di dalam perpres kita penunjukan langsung itu dapat diberikan ketika pekerjaan tersebut memenuhi kriteria atau keadaan tertentu ya kan sampai sini paham dulu ya jadi ketika ketika pekerjaan tersebut atau kebutuhan tersebut memenuhi salah satu kondisi keadaan tertentu bolehlah menggunakan penunjukan langsung nah ternyata setelah dilihat-lihat di G20 ini itu tidak ada yang memenuhi kondisi kriteria tertentu atau keadaan tertentu nah kebutuhan harus segera dilaksanakan diaturan tidak diakomodir tidak ada boleh gak pakai diskresi boleh itu salah satu contohnya jadi dia tidak ada payung hukum yang mengakomodir itu jadi ada kekosongan hukumnya ada nah tapi kebutuhan itu harus dilakukan nah akhirnya dibuatlah diskresi tapi setelah didiskusikan setelah kita berdiskusi lintas KL gitu ya akhirnya disusunlah perpres penunjukan langsung PUPR dalam melaksanakan persiapan G20 nah itu salah satu contoh diskresi nah sedangkan penambahan persyaratan tadi sudah disampaikan oleh Pak Imam ya Pak Iban bahwa bisa gak kalau penambahan persyaratan untuk rekening koran nah ini saya sampaikan lagi nih sedikit kita flashback ya Pak Iban ya Bapak Ibu sekalian kalau Bapak Ibu ingat itu di peraturan RKPP nomor 16 menuju nomor 12 sorry di perpresnya ya perpres 16 Junto 12 lalu di peraturan RKPP nomor 12 itu kita hilangkan SKN ya kan syarat kemampuan keuangan finansial apa namanya financial ability kalau di regulasi di luar ya di negara mitra namanya financial ability nah itu kita hapuskan ya timbangan satu kita kita apa namanya ketika si penyedia tersebut membutuhkan satu dukungan finansial nanti alternatifnya bisa diberikan melalui uang muka lalu yang kedua adalah nanti teman-teman ketika ingin melihat seberapa besar kompetensi atau kemampuan si penyedia tersebut nanti dilihatnya dari teknisnya dilihat dari teknisnya akhirnya diputuskan lah itu dihilangkan ya kemampuan keuangan nah sekarang ada pada awal-awal setelah ditetapkan peraturan itu banyak yang nanya ke saya Pak kalau saya ingin menambahkan persyaratan kan ini boleh ya Pak ya menambahkan persyaratan iya boleh saya bilang gitu tapi kalau persyaratannya syarat keuangan boleh gak Pak saya munculin lagi nah terus saya bilang rasanya akan sedikit aneh ya kesannya aneh satu norma atau satu ketentuan yang sudah kita hilangkan terus dimunculin lagi gitu kan gitu aneh bukannya kita artinya gini sebenarnya kewajiban untuk SKR sebenarnya udah ada di perpres sorry di perlem 9 ya kalau dulu perlem sebelum perlem 12 itu perlem 9 itu sudah ada tapi kita hilangkan di perlem 12 artinya dari sisi efektivitas dari sisi akuntabilitas ini kita sudah diskusikan gitu gak hanya di satu kementerian saja sama kementerian keuangan kita diskusikan juga itu sudah banyak proses yang kita lalui lalu kami berpikir itu dihilangkan dan itu akan cukup efektif terus dimunculkan lagi itu rasanya bertentangan jadi saya bilang silahkan menambahkan persyaratan atau tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan kalau peraturan perundang-undangan itu sudah menghapus syarat itu berarti tidak boleh dimunculin lagi tidak boleh dimunculkan lagi karena itu sudah dihapus ya nah apa saja yang boleh ditambahkan persyaratannya apa saja saya bilang silahkan apa saja tapi jangan melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku ya jadi itu sedikit tensionnya atau highlightnya itu berbeda ketika kita berbicara diskresi dengan penambahan persyaratan Bapak-Ibu sekalian nah dan penambahan persyaratan itu dibebankan kepada POCJA atau PPK ya makanya ketika kita menambahkan itu di dalam perlem 12 itu POCJA dan PPK tidak suka-suka membuat penambahan persyaratan dia akan berpikir berkali-kali untuk melakukan penambahan persyaratan ya karena apa ketika ada masalah larinya ke dia gitu ya itu Ibu Teteh ini mungkin Pak yang terakhir dari Pak Iman terkait ketersediaan lahan ya Pak Iman ya belum terjawab nah ini yang ketersediaan lahan kalau DPA ya apa ya ini juga saya juga tidak tidak memungkiri ini bisa saja terjadi ya tapi ketika kita melakukan pra-DPA nah kembali lagi dalam menyusun perencanaannya ya tadi pada saat penyusunan apa kuah PPAS ya nah itu kan harapannya itu sudah firm dari sisi perencanaan dari sisi program kegiatan RAB termasuk juga nanti ketika dalam sisi lahan ya kan nah ini kan di dalam proses itu kan apa ya ketika itu satu kesatuan dalam menyusun perencanaannya kan harapannya begitu ya Pak nah ketika itu belum clear ya jangan dimasukkan ke dalam tender pra-DPA sebetulnya tidak-tidak harus pra-DPA hanya memang kalau dulu itu boleh ya jadi dia melakukan tender gak mesti pra-DPA juga nah nanti ketika lahannya yang penting pada saat tahan kontrak salahannya atau perizinan sudah clear gitu nah dulu klosulnya memang di perencanaan yang sebelumnya saya makanya kemarin juga ketika diskusi dengan teman-teman DST kok jadi gak ada klosulnya ada dimana ya sekarang terkait ini tuh dimana klosul ini terkait masalah lahan akan menunda tangan kontrak atau menunda serat penunjukan gitu di klosul saya coba nyari-nyari apa mungkin kelewat gitu ya nanti nanti dicek lagi ya Pak cuman kalau di di pembahasan kita waktu perlem perencanaan itu ya semuanya apa namanya itu sudah harus clear ya clean and clear jadi nanti pada saat pelaksanaan pengadaannya itu sudah tidak ada masalah gitu ya apalagi kalau lahan lahan itu kan agak susah ya tapi kalau memang mau lihat apakah tertulis dimana ini saya harus cek lagi nih karena kan kalau waktu penyusunan perlem perencanaan itu saya gak incat sebetul itu kita bagi-bagi tugas tapi kembali lagi nanti saya akan lihat untuk terkait dengan pembebasan lahan tapi poinnya disini pak ketika kita melakukan pengadaan itu perencanaan itu harus clear harus clean dan clear biar nanti proses selanjutnya tidak ada masalah lagi baik MC sebetulnya ini belum ada yang belum dijawab oleh narasumber kalau di jadwal saya sih sampai pukul 15 ya tapi kan kita tadi telat gimana nih 10 menit 10 menit pak nanti nge-rap ya ngejawabnya jadi ini saya mencoba meringkas pertanyaan dari Pak Yuda R. Permana intinya beliau ingin membeli laptop dengan spek tinggi dan setelah dicek di katalog itu tidak ada yang memenuhi bagaimana apakah boleh membeli dengan laptop spek tinggi tersebut apabila misalnya memang tidak ada TKDN-nya nilai TKDN-nya dan apakah harus izin terlebih dahulu ke tim P3DN Pusat terkait pembelian laptop tersebut yang pertama itu yang oh ya oke satu-satu dulu ya kalau yang tadi pertama kebutuhan ya kebutuhan itu diakomodir atau dituangkan dalam spesifikasi teknis spektek barang itu nah kalau ternyata justifikasinya kuat kita butuh saya ambil contoh misalkan dalam hal pengolahan data pengolahan data itu butuh prosesor yang tinggi memori yang tinggi nah kalau ternyata kebutuhan itu tidak ada di dalam e-purchasing dan tidak ada dalam kelompok kewajiban TKDN kan gitu nih lari ke yang di bawah 25% seperti tadi layer-layer tadi ya lalu setelah masuk ke di bawah 25% baru bisa melihat merek lain nah merek lain ketika nanti di-purchasing dia tidak ada silahkan melakukan tender tapi itu proses itu sudah dilewati dulu ya itu sudah harus tercatat jangan sampai nanti tidak terdokumentasi bahwa oh saya sudah lihat nih kewajiban pertama gitu langsung nanti saya beli yang dari impor nah kembali kepada apakah perlu izin gak sama tim P3DN nah kami di peraturan lembaga itu tidak ada mewajibkan apa namanya kewajiban untuk izin ya tetapi kembali coba dilihat entah itu di pergupnya atau di peraturan tim P3DN gitu ya nah apakah ada kewajiban melaporkan itu perlu dilihat juga tapi kalau dari sisi proses pengadaan itu kita tidak mewajibkan untuk melaporkan atau meminta izin mungkin untuk aturan sekarang ada istilahnya dimaksimalkan dan diberdayakan mungkin ya Pak ya ikut yang Permen Perin 2 itu 2014 kalau tidak salah pertanyaan selanjutnya dari Anonymous kenapa preferensi harga harus dilakukan setelah evaluasi administrasi dan teknis tidak dilakukan pada saat koreksi aritmatik ya lagi-lagi saya harus katakan kalau preferensi harga ini kan dia privilege ya atau istilahnya katakanlah penghargaan kepada penyedia kita yang sudah memberikan apa namanya produknya itu menggunakan komponen dalam negeri ketika kami berbicara sama teman-teman Kemen Perin ya kalau saat ini preferensi harga itu berupa privilege DKDN itu kewajiban tapi bayangkan ketika ini kan misinya adalah bagaimana produk-produk kita itu ya itu menggunakan komponen lokal konten menggunakan komponen dalam negeri kan itu misinya nah coba kita pikirkan sama-sama bayangkan kalau semuanya semuanya sudah komponen dalam negeri sudah lokal konten apakah wajar kita berikan privilege kan enggak preferensi harga ini sebenarnya sebagai booster saja gitu booster dan itu apa ya mempengaruhi apa boosternya apa kan harus dituangkan dalam bentuk apa yaitu dalam menentukan peringkat kan gitu nah kedepannya harapannya semuanya kita udah pakai produk dalam negeri kalau semuanya udah pakai produk dalam negeri masa kita kasih lagi kan enggak juga jadi harus melihat kompetisi melihat memberikan kesempatan kepada semua makanya di awal ya harus kita lihat dulu dia dari sisi administrasi lalu dari sisi teknisnya dia udah lulus atau belum nah jangan sampai nanti ketika di awal kita berikan preferensi udah sampai ngitung-ngitung ternyata ada kendala di administrasi ya kan pasien juga ya pokjanya tapi kembali lagi ke mindsetnya poinnya disini adalah preferensi itu bagaimana pemerintah memberikan penghargaan kepada penyedia yang sudah menggunakan komponen dalam negeri sebenarnya idealnya itu ya sudah layak dan sepantasnya dipakai gitu tapi kita dorong lagi didorong begitu Bu Teteh ini berhubung anonimus yang bertanya jadi saya tidak bisa balik bertanya ini apakah sudah jelas belum dengan jawabannya ada lagi yang angkat siapa itu tuh ini Pak Opik nih bisa setengah jam nambah yang nanya gimana MC Panitia gimana terakhir terakhir dari Pak Opik Mangga silahkan dipersingkat ya Pak Opik jangan ke kiri ke kanan melebar ke atas ke bawah oke singkat ya sip anger 85 terima kasih Bu Pedia terus beserta Narasumer izinkan menyampaikan satu pertanyaan tapi satu itu beranak mungkin bisa 10 atau 20 dan Mbak izin begini Pak Pak Al ini terkait dengan penerapan apa ya pendaya gunaan produksi dalam negeri karena di Perpres nomor 12 tahun 2021 di pasal 6 atau 6 7 ya ya itu ya diterapkan atau di berlakukan pada tahap perencanaan atau di proses pemilihan kalau saya bicara di perencanaan khusus ini untuk pekerjaan konstruksi izin Pak untuk pekerjaan konstruksi sebagaimana tadi disampaikan bahwa penerapan apa ya pendaya gunaan produksi dalam negeri khusus di material atau boleh dikatakan unik karena banyak sekali dimungkinkan banyak begitu ya Pak yang jadi permasalahan begini Pak pada saat tahap perencanaan atau persiapan pengadaan PPK menetapkan spesifikasi untuk bahan atau material yang digunakan satu pertanyaan ini anaknya buat pertanyaan ini supaya clear saja gitu apakah di dalam pekerjaan konstruksi dalam mencantumkan merk apakah benar atau tidak dibenarkan atau tidak itu satu ketika memang dibenarkan pada saat proses perencanaan PPK menyusun spesifikasi teknis terhadap barang atau material disitu mencantumkan merk tadi di pertanyaan peserta yang daring ada yang menyampaikan apakah merk itu include di dalam TKDN kan begitu Pak nah ini ada konteksnya dengan ketentuan apakah boleh atau tidak menetapkan merk di pekerjaan konstruksi kemarin pada pertumbuhan pertama dengan Pak Direktur Pak Ermin Pak Ermin tidak secara eksplisit menyatakan bahwa menetapkan merk di pekerjaan konstruksi itu dibolehkan tapi menegaskan apabila terdesak apa ya terpaksa saya lupa lagi itu Pak boleh-boleh saja oh kalau begitu wajar ketika kita menyimpulkan bahwa untuk pekerjaan konstruksi dalam hal menetapkan spek dalam bahan material itu tidak boleh sementara tapi sekarang kebetulan ada Pak Al bisa menegaskan dan menjelaskan sehingga nanti ada dampaknya kepenerapan pendaya gunaan produk dalam negeri dalam pekerjaan konstruksi kembali lagi ke poin pertama dalam menyusun spek itu tadi kalau nanti ke depan ada layer 1, 2 dan 3 itu LN produk luar di dalam spek misalkan satu bahan besi atau semen saja ketika berdasarkan survei menghasilkan satu layer pertama misalkan di pekerjaan konstruksi memang banyak mungkin saja ada yang memenuhi layer 1 atau layer 2 kan begitu ya betul ya Pak mungkin ya terus bagaimana nanti mencantumkannya di dalam spesifikasi teknis misalkan di RKS atau di dokumen lainnya apakah PPK menetapkan misalkan untuk semen dengan capaian atau komitmen TKDN berapa persen berdasarkan supaya ini masuk ke layer 1 karena ketika ini masuk ke layer 1 maka diberlakukan preferensi diberlakukan preferensi pada saat proses pemilihan apakah boleh nanti bukan boleh mungkin terjadi penawaran merk yang berbeda tergantung dari komitmen atau capaian TKDN yang disampaikan terhadap produk terhadap layer 1 misalkan 25% sementara di spek awal yang ditetapkan oleh PPK misalkan kalau ini menetapkan merek A, B, C dan D capaian TKDN 26% apakah di situ spek juga menetapkan oleh PPK menetapkan layer itu atau tidak kalau ditetapkan kemungkinannya 26% untuk semen misalkan pada saat diberlakukan preferensi peserta menyampaikan dimungkinkan terjadi capaian TKDN yang berbeda maka nanti di dalam pelaksanaan kontrak mana yang menjadi acuan bagi penyedia untuk diterapkan apakah 26% ketika memang itu ditetapkan oleh PPK dengan merek tertentu atau sesuai dengan yang ditawarkan oleh peserta dan menjadi kontrak itu mungkin Pak karena kita pertanyaan ini disampaikan kita berhadapan dengan PPK kondisinya selampai kemarin terakhir ini tanda kutip benar atau tidak terkait dengan penetapan merek pada pekerjaan konstruksi untuk bahan atau material itu Pak ini harus nyambung dulu jangan sampai nanti ada dua standar pelaksanaan kontrak yang berbeda antara spesifikasi dengan dokumen penawaran yang menjadi satu kesatuan kontrak itu mungkin Pak mudah-mudahan bisa dijawab dengan jelas dan sejelas-jelas hatun-hahun Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh enggak silahkan Pak ya jadi yang pertama pertanyaannya ini saya cek lagi yang pertama Pak tadi Bu Teteh itu Pak terkait dengan penetapan merek penyusunan spesifikasi untuk bahan atau material di pekerjaan konstruksi apakah boleh menyebutkan merek atau tidak bagaimana ketika diberlakukan tentang penerapan atau pemberaguan TKDN dan berlangsung ke pemberian preferensi gitu Pak oke nah untuk penyebutan merek ya Pak sebenarnya penyebutan merek juga itu sudah kita atur ya Pak di Perperas 16 bahwa kalau penyebutan merek selama dia masih apa namanya bagian satu kesatuan atau berupa suku cadang nah itu boleh menyebutkan merek saya ulangi lagi pertama penyebutan merek itu dapat diberikan untuk komponen barang jasa lalu yang kedua suku cadang lalu yang ketiga bagian dari satu sistem yang sudah ada lalu yang keempat barang jasa dalam katalog elektronik jadi ada empat poin yang di dalam yang boleh dilakukan penyebutan merek nah kembali ke pekerjaan konstruksi apakah di dalam kelompoknya itu katakanlah ingin menyebutkan merek nah dilihat kalau dia berupa dalam satu kesatuan sistem ya kan ya silahkan menyebutkan merek lalu TKDN-nya bagaimana kembali melihat kepada rujukan di kemenperin nah di kemenperin itu ada gak TKDN-nya gitu ya katakanlah misalkan lift gitu ya lift lift itu ada komponen ada kewajiban TKDN-nya enggak kalau tidak ada oh berarti itu kita bisa menggunakan di luar dari kewajibannya kan gitu nah lalu bagaimana menghitung preferensinya kembali ya preferensi itu ketika ditetapkan di dokumen pemilihannya seperti apa itu yang dilakukan dilakukan oleh si pekerja untuk melakukan evaluasinya nah untuk memberikan preferensi harga sesuai apa yang tertulis di dalam dokumen pemilihan kan gitu nah kalau memang perlu di breakdown gitu ya di breakdown dari komponen pekerjaannya ada komponen A, B, C lalu A, B, C ini pekerjaannya detail yang B juga yang C-nya juga yang D-nya juga selama di dokumen pemilihan itu mensyaratkan itu oke silahkan dihitung ya kan nah tapi boleh gak penyebutan merek lagi-lagi penyebutan merek harus mengikuti ketentuan yang berlaku tadi kalau dia berupa satu komponen bagian satu sistem ya silahkan gak ada masalah ya kan jadi katakanlah misalnya dia butuh ada komponen barang di dalamnya di dalam pekerjaan lift itu ya harus di breakdown gitu ya dan ini mau gak mau harus menyebutin merek TKDN-nya berapa ya silahkan ya nah rujukannya apa lagi-lagi rujukannya ke menperin dilihat disitu jadi teman-teman gak usah jadi khawatir atau bingung melihatnya dimana selama apa yang sudah tertulis atau terdaftar di dalam kemenperit itu dilihat ya nah kembali tadi ke layer-layeran tadi layer 1 layer 2 layer 3 sama Pak prosesnya gitu ya jadi kalau misalkan Bapak melihat di dalam sebenarnya layer itu adalah bagaimana kita mengklasterkan kewajiban kita itu kami sebenarnya tujuannya bukan memperibet tapi malah mempermudah nah pertama ketika Bapak melihat barang tersebut apakah TKDN plus BMP di atas 40% dan TKDN-nya di atas 25% itu kan berarti wajib wajib untuk dibeli apapun itu hukumnya apapun itu kondisinya itu harus dibeli kan gitu nah jadi ketika ada komponen barang tersebut ada di dalam list kemenperin dan itu wajib itu harus dibeli di situ dilihat kalau tidak ada berarti bisa melihat barang yang di bawah itu kalau tidak ada lagi baru boleh diluat jadi sebenarnya apa namanya makanya ya ketika nanti teman-teman katakanlah konsultan perencana dia menghitung TKDN-nya nanti berapa nah ini teman-teman harus perhatikan juga jadi nanti harus dikonfirmasikan peraturan perundang-undang kita itu seperti ini adanya kewajiban TKDN utamakan dulu kewajiban kita TKDN plus BMP 40% di atas TKDN 25% itu dulu ada gak materialnya di situ bukan kita maksudnya mengotak-ngotakkan jadi ini sendiri ya layer 1 ini lalu nanti layer 3 sendiri ini layer 3 sendiri enggak gitu tapi bagaimana kita melihat barangnya bagaimana kita memilih barangnya itu maksud saya jadi gak ada nanti tender layer 1 tender layer 2 tapi bagaimana prosesnya gitu kan gitu jadi kalau misalkan oh ternyata di dalam di dalam komponen atau di dalam pekerjaan konstruksi tersebut ada komponen material ya katakan ABCD ada gak ya di daftar kemenperin nah itu kalau ada oh ini masukkan oke lalu ada gak ini oh ada masukkan ada gak oh gak ada gitu lihat yang di bawah 25 gitu ada gak oh ada pakai yang ini ya gitu terus lihat lagi ada gak kalau tidak ada oh berarti saya boleh pakai selain itu gitu jadi prosesnya itu yang kita tegaskan lihat dulu layer 1 layer 2 dan layer 3 ini kayaknya gimana mau dilanjutkan lagi atau Pak siapa tadi Pak Opik merasa puas Pak atas jawaban saya di puas di kontrak pada saat pelaksanaan kontrak kalau memang dari spek tek itu sudah ditetapkan misalkan merek lah katakan tidak ada TKDN nya apakah TKDN termasuk misalkan di dalam spek bahwa di dalam pekerjaan A misalkan diberlakukan pendaya gunaan produksi dalam negeri dengan capaian TKDN setelah PPK melakukan survei itu baik data yang didapat dari Kemenverin ketersediaan barang ini untuk semua dulu Pak komponen barang atau bahan yang ada di dalam konstruksi saya simpulkan terlepas dari ada atau tidak layer 1 layer 2 kan begitu saya layer 1 itu aja semua apakah di dalam spek PPK hanya menetapkan untuk pekerjaan ini spesifikasi pekerjaan ini diberlakukan pendaya gunaan produksi dalam negeri dengan capaian TKDN minimal 25% atau di dalam speknya itu PPK menstit bahwa untuk Semen misalkan ini memang terjadi terdapat 2 layer misalkan yang wajibnya ada yang layer istilah bu PDA itu disampaikan ada yang dimaksimalkan atau yang diberdayakan itu versinya Permen Indak nomor 02 2014 kan begitu ya Pak apakah mengikuti sepengah itu atau hanya membatasi atau mencantumkan misalkan untuk Semen bahwa Semen yang digunakan adalah misalkan ya Pak ya mohon maaf izin menyampaikan nama merek ini di cut aja kalau tidak pencapaian TKDN 25% apakah seperti itu nah bagaimana ketika memang ini kan diberikan preferensi ini Pak pada saat proses pemilihan peserta menyampaikan merek Semen menggunakan HOSIM dengan TKDN 28% misalkan nah ini di dalam pelaksanaan kontrak nanti ini bagaimana yang dijadikan acuan apakah yang spek yang ditetapkan oleh PPK apabila PPK mencantumkan capaian TKDN dan mereknya atau merek yang ditawarkan oleh peserta begitu Pak maksudnya Pak ya Pak saya sudah sudah nangkap Pak maksud Bapak tadi ya lagi-lagi Pak ketika kita ini kan berarti kan ada dua isu sebenarnya penyebutan merek terus dengan TKDN ya Pak ya nah lagi-lagi saya sampaikan ketentuan TKDN tadi yang sudah saya sebutkan empat Apakah itu bagian dari empat itu atau tidak gitu ya nah selama dia bagian dari empat itu silahkan menyebutkan merek silahkan gak ada masalah nah tetapi ingat yang menjadi highlight kita disini utamanya adalah TKDN Pak itu makanya tadi saya katakan lihat dulu di layar pertama itu kewajiban kita ada gak disitu terlepas dari merek Pak terlepas dari merek karena apa kewajiban kita tidak dibatasi sama merek apapun itu gitu ya ketika dia kewajibannya TKDN plus BMP 40% dan TKDN di atas 25% itu harus kita pakai on izin Pak berarti kalau begitu dapat disimpulkan PPK dapat tidak mencantumkan merek iya Pak ya karena poinnya adalah TKDN TKDN ya Pak ya mudah-mudahan disini ada PPK ya khususnya di lingkungan provinsi nih Pak masih mohon maaf saya sampaikan ya terkait tadi Pak adanya multitapsir bahwa di dalam pekerjaan kontruksi di apa ditapsirkan bahwa kontruksi itu pekerjaan kontruksi adalah satu kesatuan komponen pekerjaan sehingga PPK menetapkan tuh Pak mulai dari besi dan lain sebagain mereknya gitu Pak mudah-mudahan dengan diberlakukannya ini ini terbuka gitu Pak si apa ya persepsinya wawasannya ya itu boleh karena ada kewajiban pendaya gunaan produksi dalam negeri terkait dengan TKDN begitu ya Pak ya terima kasih ya Pak makanya tadi kan kita berkali-kali kami berupaya bagaimana membuat ini lebih clear lihat dulu di layer satu ketika layer satu sudah ada langsung beli itu kewajiban kita lalu ketika tidak ada nah itu kita masuk ke kelompok kedua nah ketika dia sudah ada di kelompok dua itu bisa dibeli lalu ketika tidak ada masuk ke kelompok ketiga nah nanti ketika sudah disusun ya apa namanya lagi-lagi saya harus tekankan lagi di perencanaan ini tinggal komunikasi teman-teman PPK dengan MK-nya ya dengan konsultannya konsultan perencana ya disampaikan apa yang menjadi kewajiban kita lalu sesuai dengan kebutuhan poin-poin mana saja silahkan nanti biar PPK yang akan eh biar biar konsultan perencana yang akan menghitungnya menyusunnya gitu nanti tinggal diverifikasi sama konsultan pengawas apakah komitmen si penyedia tadi sudah sesuai dengan yang ada di lapangan intinya itu saya gak enak nih sama Bu Teteh waktunya sudah banyak menyita banyak saya kembalikan ya terima kasih saya ucapkan kepada Pak Opik mudah-mudahan pertanyaan Pak Opik ini mampu membuat peserta tetap di ruangan sehingga materi terakhir karena mungkin akan lebih jelas dijelaskan ke materi selanjutnya apakah misalnya PPK tersebut menetapkan dulu standar bahan bangunannya itu seperti apa harus mengikuti SNI yang mana lihat di Kemenmerin nah standar itu ada berapa merek nih keluar berapa bukan merek ya TKDN yang mana yang harus kita ambil karena tadi bukan berbicara merek mungkin ya atau lebih jelasnya mungkin akan dijawab di materi 3 atau materi 4 nah untuk materi ini sebetulnya pas saya yakin sekali masih banyak yang ingin ditanyakan kepada narasumber mungkin nanti kesediaannya dari narasumber untuk menyimpan nomor kontak Pak di panitia agar mungkin sewaktu-waktu dapat berkomunikasi dengan tim UKPBJ Jawa Barat khususnya nah untuk materi ini dapat saya simpulkan bahwa perhitungan preferensi harga ini harus dilaksanakan sesuai dengan pasal 6.7 ayat 2 di peraturan Presiden 12 2021 ya Pak ya dan tata caranya mungkin akan lebih jelas sebetulnya di perubahan peraturan Presiden ini karena di peraturan Presiden yang sekarang belum jelas mana saja yang tata cara terkait pemberian preferensi harga maka dikembalikan kepada POKJ atau mungkin kepada UKPBJ bagaimana cara menentukan atau menghitung terkait preferensi harga ini demikian materi kedua saya akhiri waktu saya kembalikan kepada MC baik terima kasih Ibu moderator terima kasih juga kami aturkan kepada Bapak Antonio Slambox yang telah memberikan materinya pada hari ini semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua dan pemahaman kita terkait kebijakan TKDN semakin meningkat Bapak Ibu yang kami hormati sebelum kita memasuki materi yang ketiga mari kita istirahat sejenak dahulu untuk sholat Bapak Ibu dapat kembali lagi untuk menyaksikan pemaparan materi selanjutnya pada pukul 16.20 di tempat ini dimohon ketepatan waktunya Bapak Ibu sekalian agar acara dapat berjalan sesuai dengan jadwal terima kasih berikan tepuk tangan kepada narasumber dan moderator kita selamat menikmati